selamat menikmati saku tempel pada keki saku tempel ini yang ada tutupnya seperti ini caranya sangat mudah saku tempel ini harus kita bentuk dulu harus kita bentuk dulu seperti ini ini saku tempelnya sudah disetrika sudah dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuknya seperti ini ya baru kita tentukan atau ditandai pada bagian yang akan kita tempel sakunya kita kasih sakunya atau kita letakkan sakunya saku ini akan saya letakkan di bagian kiri ini belum kita jahit ya yang langkah pertama kita jahit saku itu harus masih bahan utuh seperti ini biar mudah jahitnya ini kita tempel disini ini sudah ada tandanya tanda batas saku yang akan kita tempel disini diletakkan karena ini sudah dibentuk sudah disetrika jadi lebih mudah tinggal kita semat pakai jarum pentul yang sebelumnya kita jahit dulu 2 cm dari ujung atas kita jahit 2 cm dari sisi atas saku atau bagian atas saku kita jahit dulu 2 cm ini sudah kita jahit 2 cm seperti ini baru kita letakkan tadi diletakkan di tanda batas saku kita semat pakai jarum pentul kita semat seperti ini pakai jarum pentul batas sakunya tanda batas sakunya diperhatikan kita letakkan sakunya persis di batas atau tanda batas sakunya biar hasilnya lebih api oke kita letakkan disini dikasih sematan jarum pentul kalau sudah pas seperti ini meletakkannya baru kita jahit jahit dari ujung sini ke bawah kita jahit kita jahit 2 ml kita jahit 2 ml tidak usah terlalu terburu-buru biar hasilnya rapi slowly saja jahitnya oke biar hasilnya rapi 2 ml atau pas mentok sepatu ujung-ujungnya juga pas makanya jahitnya jangan terlalu terburu-buru ya putar 2 ml diusahakan sama ukurannya ya 2 ml ya muter sampai atas ya sampai atas ini sudah sampai atas oke ini sudah selesai jarum petul kita ambil tapi karena kita jahitnya tidak hanya 1 jahitan ini hasil akhirnya kalau dilihat disini ini adalah 2 jahitan untuk itu harus diulang jahitan yang kedua persis 1 sepatu 1 sepatu mesin jahit ukurannya 1 sepatu mesin jahit biar gampang patokannya kita ukurannya 1 sepatu mesin jahit ini 1 sepatu mesin jahit jadi tidak usah garis tinggal jahitan yang awal kita paskan di sepatu saja ya untuk menentukan ukurannya jahitan awal kita paskan di sepatu ya nanti jahitnya sama biar ada 2 jahitan 1 sepatu saja tidak usah terlalu terburu-buru 1 sepatu saja 1 sepatu seperti ini baru di ulang ke sini diulang ke jahitan awal sebagai kuncian sudah selesai sudah selesai sudah seperti ini selesai seperti ini ini jahitannya ada 2 tidak usah digaris karena ini adalah 1 sepatu atau saya tunjukkan ini adalah 1 sepatu ini 1 sepatu ukurannya atau kalau jadi ini ukurannya adalah setengah sen kalau sudah seperti ini baru kita letakkan klepnya klepnya sudah jadi sudah dibalik seperti ini cara jahitnya nanti dibalik dari dalam dulu di jahit dari dalam baru dibalik baru di stick sticknya juga sama biar menyeimbangkan antara saku bawah di stick 2 kali di bagian luarnya ini ada stick 2 kali ya bagian luarnya ada jahitan 2 setelah itu kita tempelkan di sini tanda yang sudah ada di atas saku persis ya di batas garis yang sudah ditandai ini kita taruh di sini kita jahit kalau perlu disemat dulu pakai jarum entul seperti biasa atau kalau sudah terbiasa kamu sudah pede silahkan langsung dijahit jahitnya pun sama 2 kali ini jahitan 1 kali dulu jahit 1 kali dulu baru jahit lagi ya sama jahitnya 2 kali 1 2 biasanya 2 jahitan baru jahit ke sebelah sini lagi jahitnya 2 kali jahitan jahitnya 2 kali jahitan terus kita kunci kunci disini oke ini sudah jadi sudah jadi seperti ini hasilnya ini karena semuanya sudah dibentuk di setrika dulu biar hasilnya lebih rapih ikuti tutorial tutorial berikutnya di video 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 yang lain tutorial tutorial yang lain di channel Hidayah Akifah sampai ketemu di tutorial atau pembelajaran berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih